Menteri Agama, Menak Yakut Kolil Koumas mengatakan bahwa sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum memutuskan dan memberikan kepastian terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum juga memberikan kepastian. Sekali lagi belum memberikan kepastian, apakah penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi akan dilaksanakan, kata Yakut dalam rapat dengan Komisi 8 DPR RI, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin 31 Mei 2021. Menurut Yakut, pelaksanaan haji pada 2020 hanya dilaksanakan secara lokal. Di mana, hanya warga Saudi yang diperbolehkan melaksanakan ibadah tersebut demi mencegah penularan COVID-19. Tahun 2020 lalu hanya bagi jemaah dalam negerinya Arab Saudi papar Yakut. Yakut menjelaskan, masih ada-ada waktu 1,5 bulan sampai closing date bandara Saudi pada tanggal 14 Juli 2021. Namun, Yakut menyatakan hingga saat ini pihaknya terus melakukan persiapan jika haji digelar. Hitungan kami waktu yang tersisa sampai dengan closing date bandara Arab Saudi yang jatuh pada tanggal 4 Jul Hijjah 1442 Hijriah atau tanggal 14 Juli 2021 tinggal sekitar 1,5 bulan, tukasnya. Dilihat di Twitter resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, etmui Saudi Arabia, ada 11 negara sudah mendapat izin masuk. Namun dari daftar itu tak satupun negara Asia Tenggara. Di pengumuman tersebut, izin masuk Saudi belum dikaitkan dengan kuota haji. Berikut ini 11 negara yang sudah diizinkan masuk Arab Saudi. 1. Amerika Serikat 2. Inggris 3. Irlandia 4. Italia 5. Jepang 6. Jerman 7. Perancis 8. Portugal 9. Sweden 10. Swiss 11. Uni Emirat Arab Pemerintah Saudi menetapkan sejumlah vaksin COVID-19 yang diperbolehkan sebagai syarat jemaah haji dan umroh, yaitu yang masuk list WHO. Ada tiga jenis vaksin corona yang termasuk di dalamnya, yaitu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.